Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat serta dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala amin oke sore ini papi mau berbagi lagi tentang mobil 4M40 ya disini papi dalam proses perakitan untuk bagian mesinnya nah disini papi mau jelaskan atau kasih tau buat teman-teman semua ya jadi untuk pemasangan dan torok-toroknya berapakah pada mobil 4M40 khususnya mesin strada triton yang belum turbo ya jadi nanti papi mau jelaskan disini untuk bagian torok-toroknya ya teman-teman ya jadi papi mau jelaskan toroknya pada cap crank sub kemudian pada cap conrute ya ini ada baut cap conrute nah disini kita menggunakan standar ya standar dealer jadi mudah-mudahan nanti hasilnya bagus teman-teman ya oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat teman-teman semua yang sudah subscribe yang sudah like papi ucapkan terima kasih banyak ya mudah-mudahan amal perbuatan teman-teman dibalas yang lebih baik lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala min oke disini papi mau sedikit berbagi lagi ya jadi disini kita lihat dulu untuk bagian top teamingnya pada mesin 4N40 nah ini sudah papi rakit untuk bagian top teamingnya ya jadi untuk teaming gear pada crank shaft ini ada tandanya teman-teman ya nah disini ada tanda ada tanda 5 ya untuk bagian crank shaft dengan pompa oli ini ada tandanya angkanya 5 kemudian sebelah sini ada angka 6 ya angka 6 ini menunjukkan pada balancer yang ada titiknya nah untuk yang gear selanjutnya gear transfer ya transfer antara gear injeksi pom dengan gear crank shaft nah disini ada tandanya teman-teman untuk tandanya ini angka 1 ya oke ini tidak jelas tidak kelihatan angkanya ini ya pokoknya ini angkanya angka 1 ya dibawah 1 juga untuk bagian gear transfer balance yang kedua ini ada angkanya ya ini angka 3 teman-teman ya ini angka 3 kemudian yang ini titik ya titik 2 kemudian ini titiknya titik 1 nah oke untuk bagian top teaming pada rantainya ini warnanya beda sendiri ya teman-teman ya ini warnanya hitam kemudian untuk bagian ininya ada titik di sebelah sini ya nah ada titik ya kemudian untuk di bagian gearnya juga di bagian sini dia ada titik juga untuk bagian atas ini pakai titik 2 ini hitam 2 ya oke oke teman-teman semuanya yang baru hadir jangan lupa ya tekan tombol subscribe mudah-mudahan yang pabik kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke untuk torek utama pada crank sub ya jadi disini saya mau jelaskan toreknya untuk bagian baut cap crank sub yang ukurannya 17 dengan baut cap housingnya ya ini 12 oke nanti kita rumuskan dulu ini ini soalnya tidak sembarangan untuk mengecangkan ya teman-teman ya jadi harus harus-harus maksimal untuk bagian dalam mesin ya oke kita cek dulu untuk bagian bautnya nanti oke sahabat sekolah semua untuk baut torek pada bagian baut cap pada crank sub teman-teman disini menggunakan 2 kg 2 kg atau 20 Nm plus 90 derajat plus 90 derajat ya untuk bagian cap ini teman-teman ya untuk bagian cap pada crank sub kemudian untuk baut 12 nya ini kita menggunakan 2,4 Nm 2,4 Nm bisa 2,5 kg untuk bagian baut 12 nya 2,5 kg sampai 3 kg ini bisa masih kuat teman-teman ya oke untuk selanjutnya untuk bagian baut metal ini baut apa namanya murkep pada condrut teman-teman untuk baut cap ini teman-teman menggunakan 2 kg sampai dengan 5 kg ya plus 45 derajat plus lagi 45 derajat ini 3 kg sampai 5 kg untuk baut capnya untuk bagian baut yang lainnya teman-teman untuk seperti baut 12 12 ini kita menggunakan 2,5 kg dan 3 kg untuk baut 10 kita menggunakan torok 1 kg ini kita menggunakan juga torok menggunakan 2,5 kg sampai 3 kg nah disini harus diperhatikan teman-teman ya disini ada baut 12 yang menggunakan bolongan supaya untuk oiljet pada gear transfer ya gear transfer pada crankshaft dan injeksi pom oke teman-teman mudah-mudahan ilmu yang papi kembar berbagikan ini bermanfaat dan ada hikmahnya ya mudah-mudahan teman-teman semua diberikan pelancaran selalu dalam usaha dan bekerja oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat sore bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati